Latar belakang saya kan memang penjahat Pak, penjahat yang bertobat, orang yang paling banyak diampuni, orang itu paling banyak berbuat untuk Tuhan, karena dia merasa bahwa harusnya mati binasa masuk neraka, atau minimal mati di penjara, tapi jadi hamba Allah, kan begitu. Kenapa Maria Magdalena abis-abisan untuk Tuhan, dia dibebaskan dari tujuh roh jahat, kita bukan hanya dibebaskan dari tujuh roh jahat, dibebaskan dari neraka. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Pak Pendeta, oleh karena Pak Pendeta dari Gereja Sidon Jumat Allah di Indonesia, maka pertanyaannya akan berhubungan dengan hal-hal tersebut. Pertama, saya mau katakan bahwa daerah Sulawesi Utara ini belum ada gereja model yang menjadi acuan dalam pemikiran saya, pengamatan saya. Menjadi acuan untuk dapat dipelajari, dapat dipelajari untuk menjadi landasan atau kemajuan dari gereja-gereja yang lain. Nah, dari keadaan dan situasi ini, mungkin kami bisa mendapat gambaran, bagaimana Bapak Merintis gereja yang saat ini berjumlah seribu orang, dan dimulai dari bagaimana caranya, sehingga gereja ini bisa mencapai posisi seperti itu. Nah, dan ada hal yang saya, walaupun itu bergurau tadi malam, tetapi saya mau katakan, sebenarnya apa sih beda-beda antara pendeta dengan artis, antara pendeta dengan motivator, dan ada hal-hal yang lain juga dalam khutbah tadi malam. Nah, terkadangkan gaya-gaya itu, gaya-gaya itu adalah pendeta dengan katakan yang seperti-seperti itu, adalah sama Pak. Cuma pendetanya, oleh karena mempelajari dan bergaul dengan Rukudus itu mungkin yang membedakan. Tetapi bahasanya kayaknya mirip-mirip Pak, dan tidak ada bedanya. Nah, walaupun mungkin akan dipertegas bahwa yang tidak tersembunyi itu nanti Tuhan yang akan jawab. Ya, seperti itu. Jadi, seperti itu yang mungkin Bapak bisa transferkan ilmu, karena begini, teologi kita teologi yang sama, gaya kerja kita gaya yang sama. Tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu kami dapatkan dalam membangun gereja di Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara itu sama dengan NTT. Gimana kekristianan ada di sana, dan di sini juga kekristianan ada. Ya, tetapi minta maaf. Mungkin sekarang ini adalah kalau menurut data, sudah 49% mereka, dan kita tinggal 51% di Sulawesi Utara. Nah, sedangkan gereja-gereja berlomba-lomba bikin bangunan, tetapi gereja-gereja lupa atas panggilan gereja, yaitu amanat agung. Dan gereja sudah nyemat alam, mungkin perlu mengambil langkah-langkah, seperti yang diambil oleh Bapak sekian tahun yang lalu yang menjadikan gereja Bapak berhasil hari ini. Dengan jumlah jumlah seribu orang. Terima kasih. Siap, saya langsung jawab Pak Jeffrey. Terima kasih banyak buat pertanyaan yang baik, buat kebersamaan kita dalam membangun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Betul, semua karena anugerah, sudah jelas poin-poinnya. Tak bagaimanapun kita tetap harus saling mendorong, karena besi menajamkan besi, dan orang menajamkan sesamanya. Pertanyaan pertama, soal pertumbuhan perkembangan gereja yang saya gembalakan. Perlu saya informasikan beberapa hal Bapak. Seribuan orang itu bukan terdaftar jemaat. Kehadiran, kehadiran, dan yang berikut saya tidak merintis, saya melanjutkan. Jadi gereja tempat saya menggembalakan namanya GSGA Kolose. Karena satu dan lain hal harus jadi pergantian pendeta, tapi syaratnya harus nikah. Maka saya menikah pada usia 27 tahun, sekitar begitu. Lalu 28 tahun saya jadi gembala dalam kondisi gereja yang memang harus kerja keras. Begitu Pak. Keramik tidak ada, plafon tidak ada, minta maaf tolek bolong semua. Lalu jemaatnya sedikit, lebih banyak kambing. Karena kalau minggu jemaat, tapi Senin sampai Sabtu tempat kambing makan rumput. Jadi memang kerja berat lah, kerja berat. Tidak ada pagar soalnya, maka dengan leluasa kambing-kambing nongkrong bareng disitu. Jadi hari Sabtu kita membersihkan kotoran kambing, kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan memang memberkati. Dari sudut pandang kasih karunia, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa semua karena anugerah. Tapi anugerah yang bekerja dalam diri kita itu termanifestasi dari pelayanan kita kan. Ada terobosan, ada kiat-kiat dan lain sebagainya. Yang saya lakukan yang pertama Pak adalah, Saya ini tipe mungkin karena masih muda bergairah, Lalu latar belakang saya kan memang penjahat Pak. Penjahat yang bertobat. Orang yang paling banyak diampuni, Orang itu paling banyak berbuat untuk Tuhan. Karena dia merasa bahwa harusnya mati, binasa, masuk neraka, Atau minimal mati di penjara, Tapi jadi hamba Allah, kan begitu. Kenapa Maria Magdalena habis-habisan untuk Tuhan? Dia dibebaskan dari tujuh roh jahat. Kita bukan hanya dibebaskan dari tujuh roh jahat, Dibebaskan dari neraka. Harusnya kita lebih menyalah, tabakar. Saya tidak tahu di orang lain, Harusnya kalau kita punya roh kudus yang sama, Kita punya kobaran roh pentakosta yang sama. Yang saya lakukan ialah Pak Jeffrey, Saya memang tiba-tiba jemput bola Pak. Apa yang saya lakukan? Saya datangi radio-radio, Minta berkotba. Saya datangi TV swasta, Berkotba. Saya tidak bisa diam Pak. Jadi itu bukan orang undang Pak, Saya yang tawarin diri. Tapi belajar sungguh-sungguh dulu Pak. Sehingga kalau nongol di radio, Jangan bodoh-bodoh. Nongol di TV, benar-benar, Fait begitu. Itu saya tidak perlu di TV itu, Semua penghut batu muka manis. Saya muka paling ancur. Karena saya tidak peduli muka, Karena saya lebih peduli pesannya. Itu pakai badak, make up, segala macam. Tapi aduh malenya itu, Jadinya kayak vokalis guburan band. Muka retak semua. Saya tidak peduli muka, serius kalau saya. Dan orang dilawat Tuhan. Lalu saya selain radio, televisi. Nah sekarang ini baru Youtube Pak. Sekarang ini Youtube, Tuhan berkati naik. Pertanggal masuk Manado kemarin, Sudah tembus 500 ribu. Subscriber. Karena saya memang kerja keras di channel. Saya tipe jemput bola. Saya tidak mau duduk-duduk, Hanya mengagumi orang. Saya percaya Tuhan kasih talenta. Mau tahu itu talenta berapa? Gali dulu. Lalu saya itu pengen jilan di gang-gang. Kayak kita di Manado ini kan ada jalan bahu. Kayak gitu tuh, jalan flores. Kayak gitu-gitu. Itu kita cari yang paling breman di situ. Kita datangin. Bangun hubungan emosional. Kita bagi KKR di situ. Saya mau buat KKR di sini. Alat apa adanya. Lighting apa adanya. Panggung apa adanya. Panggung di sini, kandang babi di sini. Salom, jemaat balamanya, babi duluan. Wah, tidak apa-apa. Saya bilang, abis KKR lo mati. Jadi saya memang terobosnya begitu. Jadi dulu ada KKR namanya Koinino Bermasmur. Oi Pura Bermasmur. Itu dalangnya saya dan tim. RT kami dekati. Ketua pemuda lingkungan kami dekati. Jadi gak bisa diam saya. Tapi saya tetap menonjolkan isu oikumene, pak. GSJA-nya saya sembunyikan. Karena di daerah-daerah yang mayoritas kita. Kristen, Protestan, Katolik itu. Muncul daerah karismatik. Itu muncul gereja karismatik. Agak dianggap aneh, pak. Tepuk tangan, angkat tangan. Rentangkan tangan, lancar depan. Itu mereka paling mencurigai kita SKJ 98. Makanya kita trik. Lalu KKR-KKR-nya, pak Jeffrey. Ini saya bagi. Karena pak minta saya bagi, tau. Pengalaman saya. KKR-KKR. Saya gak pake lagu baru, pak. Kidung jemaat di aransemen, pak. Bila jaman ini lalu. Pada hari kiamat. Jadi orang dengar, dia tuh udah nyambung. Memang agak ngebeat hip-hop gitu. Tapi enak. Ini jangan seorang menyanyi. Tepuk tangan aja susah langsung. King of Majesty. Gak nyambung. Jadi tahan-tahan diri. Saya lihat kadang-kadang tim musik lupa antara menjangkau jiwa dan syorohani. Saya lihat begitu. Makanya kalau yang bikin orang tanpa menangis, sudah dilawat Tuhan. Alter call-nya nyanyi apa? Ya Tuhan, tiung dilawat itu. Jadi saya lihat kontekstualisasi itu penting, pak Jeffrey. Orang main tubruk, tabrak aja. Ada lagu baru. Bayangkan, saya pernah hutbah. Ini pelajaran aja. Saya udah hutbah satu jam setengah. Tidak ada yang respon. Di desa banget nih. Ini yang gak ada sinyal segala macem. Orang gak ada yang respon. Sudah satu jam setengah. Karena hutbah di kampung tuh mereka minta dua jam lebih. Jadi sudah satu jam setengah. Firhasat saya tidak enak. Kenapa ini semua diam? Maka larilah panitia menghadap saya dan bisik. Pak minta maaf. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Dari tadi kek ya Allah. Saya semua mati di mimbar ternyata. Ini bahasa istarat semua. Ada kan daerah tertentu di NTT itu yang gak ngerti bahasa Indonesia. Saya bilang dari awal kasih tau supaya ngana jadi translator. Kita sungguh-sungguh sana sampai putus baru. Nggak tahu bahasa Indonesia. Aduh saya pengen ramah sih itu satu. Benar. Aduh ini kalau anak kecil. Saya guling ngana dari panggung. Jadi akhirnya saya bilang sama tim. Kita kalau ke desa kemana penyesuaian, kontekstual, lagu-lagu, musik. Pakaian harus hati-hati. Pakaian harus hati-hati. Kadang-kadang ada yang bikin KKR tapi aduh seksi-seksi banget. Aduh itu bukan mau menjangkau jiwa. Itu tuntun orang ke neraka ya. Jadi saya ketat sekali. Pokoknya prinsip-prinsip GESIA. Seputaran kekudusan saya tanamkan. Saya kombinasikan dengan kontekstualisasi. Tapi juga harus nyambung. Kita harus tahu kultur. Saya lihat banyak orang tidak maju-maju. Ngomong yang tidak prinsip. Lalu yang urusan-urusan kayak tata gereja apa. Itu urusan di dalam. Jangan buru-buru omong itu. Ini kadang-kadang kita belum apa-apa. Sudah ngomong baptis salam. Siapa-siapa yang pernah baptis dengan cara lain. Saya melakukan itu. Tapi bukan itu yang kita tonjolkan duluan. Saya lihat ini memang fatal. GESIA di mana-mana. Saya sudah keliling GESIA di banyak tempat di Indonesia. Ada yang 11 tahun. Jemaat 11 orang. Lu layani apa selama ini? Karena kita yang tulus. Seperti Merpati. Tapi cerdik. Ini terlalu banyak tulus. Lupa cerdik. Ini kan paket kitab suci jelas. Oh bukan kompromi loh ya. Beda loh ya. Jadi Pak Jeffrey. Saya akhirnya menjangkau. Dan satu lagi. Orang kalau datang gereja. Saya tidak akan. Ini kan gayanya beda-beda kita ya. Kalau saya apa ya. Pak minta saya. Saya melarang di jemaat. Panitia termasuk. Tim pelayan termasuk saya. Jangan biasakan begini. Kalau saya. Yang baru pertama datang berdiri. Nggak mau saya. Orang kupang kalau begitu pak. Aduh mereka nggak datang lagi pak. Mereka paling takut. Mereka kan nervous berdiri di depan orang. Darah Yesus. Apalagi zaman sosial media. Begini video shoot. Gerejanya langsung bilang. Aduh. Langsung gembalanya cek. Kenapa nggak nanti gereja situ. Orang kan datang gereja. Kan dia tidak cari saya. Dia cari firman. Lalu kita konsisten dengan pengajaran pak. Saya itu per minggu. Per dua minggu kadang-kadang. Pasti bukan tanya jawab di gereja. Jadi orang tidak dapat cuma monolog. Begitu pak. Jadi saya betul-betul memperhatikan hal-hal seperti itu. Lalu. Saya tidak akan buru-buru main data pak. Saya tidak akan main data. Kan sekarang mainannya kasar. Saya lihat. Beberapa organisasi. Datang ke KKR daerah orang. Langsung telpon sembarang cek. Di mana follow up. Padahal itu jemaat orang semua. Waduh. Ada satu sinode yang bikin begitu. Di kupang akhirnya kacau. Saya tegur itu. Kau datang-datang disini. Oh ikumennya kuat loh. Jangan sembarang loh. Datang main baptis orang sembarang-sembarang disitu. Siapa yang anti-baptisan. Tapi kan tempatnya ada. Ini yang GSEA juga dibaptis juga. Kan kasihan gitu. Yang GBI dibaptis juga. Ngeri pak. Kita tidak sembrono seperti itu. Sampai ajak gembala sidang orang. Pindah gereja. Saya tak main begitu. Tidak usah. Biarkan dia terikat dengan firman. Biarkan dia terikat dengan roh. Ujung-ujung datang. Pak kami mau daftar. Saratnya apa. Tidak ada syarat. Daftar aja dulu. Gampang. Bikin pusing syarat-syarat. Daftar. Tidak ada yang minta. Ini kita duduk lagi. Kasih syarat-syarat. Tunggu dulu. Saitai kali. Minta maaf. Saya harus ngomong ini. Kadang-kadang GSEA tidak maju. Karena ada hal-hal yang kelihatan sepele. Tapi itu bermasalah bagi orang yang berkunjung. Kalau saya, saya tidak pakai. Gaya-gaya lama. Yang saya tekankan ke kudusan. Tidak ada main-main. Mana ada singer saya berani rok-rok pendek. Tidak berani. Saya cuci berisi. Oh, enggak ada itu. Berat. Kalau soal kekudusan, kau jangan ajar saya. Saya hantam ngiri-ngiri. Mana ada bapak-bapak berani pegang istri orang di gereja. Lu habis. Saya tidak akan konseling ibu-ibu. Jadi mereka lihat antara yang diajarkan dengan perilaku, Pak. Khotbah hebat kalau selingku. Bahaya. Karena ada gembala tertentu. Kalau lihat oma-oma, dia tidak tertarik untuk konseling. Tapi kalau dia janda-janda 30-an, darah Yesus. Apalagi dia pekuteks merah kuning. Hijau di kuku yang kuning itu. Rusak pelayanan, Pak. Betul, Pak. Ini menjawab juga yang kedua tadi, Pak. Pendeta berasa selebritis. Bikin diri kayak selebritis gitu loh. Kalau bapak bilang rok kudus tuntun, harusnya bisa membedakan mana gereja mempengaruhi dunia dan dunia mempengaruhi gereja, Pak. Jadi kalau orang sudah kelihatan gereja pun duniawi. Sekarang kan pro kontra di kalangan GZA sendiri. Saya tolak. Pendeta tato-tato. Saya tidak mau. Saya ini dari nakal baru jadi pendeta. Bukan saya ini turun dari atas gunung. Fatuleu. Saya ini dari gila berat, narkoba, hidup sambarang, tikam orang, tusuk orang, baru jadi pendeta. Jadi lu jangan ajar gaul dengan saya. Jangan kau bawa kau punya ajaran sendok patah di GZA. Saya pasti sapu kau. Organisasi lain aja saya marah-marah. Apalagi rumah saya sendiri. Kan sekarang mulai begitu. Oh tato gak apa-apa. Gini, gini, gini. Tidak bisa. Ini tembok aja kita corek-corek. Bapak Gembala, Ibu Gembala marah kok. Apalagi ini kulit yang Tuhan buat. Beda hal kalau dia sudah tatoan dulu. Dia bertobat. Itu pun saya bilang, Melayani pakai tangan panjang, jangan kesetujungan naga-naga itu ya. Naga tulang bang setan. Tutup. Oh iya dong. Saya kalau kekudusan tidak main-main Pak. Kita gaul tapi batasannya jelas. Jangan gaul yang kebablasan. Sehingga akhirnya bukan gereja mempengaruhi dunia. Tapi dunia mempengaruhi gereja. So artis-artis. Tahu-tahu kecelongan. Ada dua penyebab gereja penuh Pak hari ini. Menurut pengamatan saya. Yang pertama, karena gereja itu menekankan kekudusan dan firman Allah yang sungguh-sungguh. Dan gerejanya penuh. Tapi yang kedua Pak. Firman Allah digeser. Makanya gereja penuh Pak. Hati-hati loh. Firman digeser. Boleh minum bir. Pendeta duduk minum bir. Minum wine rame-rame. Aduh itu saya tidak main-main masalah itu. Makanya gereja rame. Karena yang pemabok semua bilang, Bapak Gembala juga pemain. Akhirnya penuh. Penuh Pak. Nah kalau yang begitu Tuhan marah Pak. Itu bukan promosi firman. Banyak promosi dongeng di gereja. Saya punya tidak begitu Pak. Saya dikenal di Indonesia bahkan di NTT secara khusus. Pendeta yang tidak mau kompromi. Jabat mau datang ke gereja pun tidak ada istilah utpah lembut-lembut. Justru berses secara mereka lama. Mereka datang sendiri lagi puji Tuhan. Begitu Pak Jeffrey ya. Jadi menurut saya kalau roh bekerja harusnya kekudusan ditonjolkan. Firman Allah ditonjolkan. Tapi kita tetap rendah hati tentunya. Kepekaan kita kepada roh menjadi semakin kuat. Itu jawaban saya Pak Jeffrey. Tuhan berkati. Silahkan. Puji Tuhan. Semoga bisa menjawab. Oh ya silahkan. Oh ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya. Ada kata-kata mengatakan bupata. Tidak kenal maka tidak disayang. Nah perkenalkan nama saya Skel Manopo. Tatu saya masih mahasiswa. Wah jadi tadi kan sebanyak tentang doktrin-doktrin juga dari gereja. Saya ingin bertanya dalam lingkungan kampus. Juga-juga tadi dengar juga Bapak Pendeta Milatok juga mengatakan doktrin yang menyesatkan. Nah dalam dunia kampus itu banyak sekali doktrin-doktrin. Bukan hanya doktrin tapi intelektualitas mempengaruhi iman kita. Membunuhi kepercayaan kita. Contohnya banyak-banyak filsafat yang tidak percaya Tuhan. Contohnya Jane Paul Starte seorang filsuf dari Perancis mengatakan bahwa Tuhan itu hanya penghibur di masa kecilnya. Juga ada kata-kata dari Albert Einstein bahwa dia bahwa Tuhan itu hanya ekspresi dan hanya membatasi kita untuk berkembang. Nah juga dalam lingkungan kampus banyak doktrin yang masuk misalnya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Seperti juga saya mendengar dari channel Bapak Milatok bahwa salah satu youtuber mengatakan itu salah satunya namanya Erastustabdono ya kalau tidak salah. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Nah sekarang juga di kampus juga ada ya ini cuma waktu kami itu punya kelompok-kelompok yang untuk diskusi kelompok-kelompok rohani di kampus. Ataupun kelompok-kelompok di bidang sekuler mengatakan bahwa gereja sitan itu sudah masuk loh. Masuknya bagaimana? Mereka itu mencari mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan sesuatu ya. Punya masalah, perlu mereka masuk. Misalnya butuh doi, mereka kasih doi. Berapa yang mereka butuh? 10 juta masuk. Mereka butuh iPhone? Kenapa iPhone? Kasih masuk lagi. Dan itu mempengaruhi. Salah satu menurut saya mengaruhi dimana kan kalau di Menado ini rata-ratanya itu kebanyakannya orang Kristen. Apalagi saya kuliah di salah satu universitas. Banyak hal itu dan banyak hal-hal doktrin-dokrin itu, ajaran-ajaran mencegatkan itu masuk. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bagaimana sih Pak Pendeta solusinya? Atau pandangan Pak Pendeta Mil Atok mengenai hal-hal seperti ini? Terima kasih. Baik bro, nama siapa tadi lupa? Yes, Kiel. Baik saya langsung respon saja bahwa salah satu fenomena jaman akhir menuju akhir jaman yang tidak bisa dihindari. Ini adalah munculnya banyak penyesak. Itu sudah pasti. Makanya dalam satu Yohanes 4. Mulai ayat 1. Satu Yohanes 4 ayat 1. Ibu Gembala perhatikan baca ayatnya. Satu Yohanes 4 ayat 1. Eh dimana kanah Pemaik? Oh, satu Yohanes 4 ayat 1 saya baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab, perhatikan bro Yes, Kiel. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bukan satu-dua loh Pak. Banyak. Dan bukan hanya satu tempat. Seluruh dunia. Ini kapan? Kurang lebih 90 sampai 95 Masehi. Yohanes tulis ini. Sekarang 2024 Masehi. Kalau di tahun itu saja sudah banyak. Sekarang pasti tambah banyak. Itu tidak bisa dibantai. Pasti tambah banyak. Dan aktor dibalik nabi-nabi palsu atau bapas segala nabi palsu itu kan setan. Bapas segala pendusta. Setan itu dia akan berdusta sedemikian rupa. Sehingga dustanya itu bisa dianggap kebenaran. Ulang ya. Karena dia bapas segala pendusta. Kalau pendusta ece-ece, penipu baru. Ini biasa, ini bapas segala pendusta. Maka dia akan berdusta sedemikian rupa. Mengulangi dusta-dustanya itu. Sehingga dusta yang diulang-ulang dianggap sebagai kebenaran. Hari-hari ini sebagai seorang pegiat sosial dan apologet di sosial media. Yang membanta ajaran-ajaran sesat. Saya melihat kemasan-kemasan yang begitu menipu bagi orang. Yang tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Itu repot. Seperti yang Yeskil paparkan tadi. Pengalaman di kampus, pendapat filsuf ini. Toko ini, penemu ini dan segala macam. Yang merendahkan Tuhan. Itu bukan barang baru ya. Itu memang sudah dari dulu saya tekankan pakai dasar ayat ini. Sangat banyak. Sampai seorang pendeta tadi Anda sebutkan. Doktor dan lain sebagainya. Tapi bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan jurus selamat. Merendahkan keilahian Kristus. Pandangannya sudah mulai mirip-mirip saksi Yehova. Dimana saksi Yehova kita tahu bahwa menganggap Yesus itu di bawah Allah dan di atas Nabi. Yesus itu ilah kecil dan Yesus diciptakan. Padahal kekristianan mengakui bahwa Yesus tidak diciptakan. Yesus itu pencipta. Amen. Dari tidak ada menjadi ada. Dan banyak data yang membuktikan. Bahwa Yesus itu syarat-syarat yang harus ada pada pribadi. Yang menjadikan pribadi itu Allah. Atau pribadi itu Allah. Harus ada syarat-syarat itu. Syarat itu ada di Yesus semua. Mau maha tahu, maha kuasa, maha hadir, pencipta. Semua ada di Yesus. Dan data-datanya sangat banyak. Dan menurut saya memang salah satu doktrin yang paling diserang oleh setan dan antek-anteknya adalah ketuhanan Yesus. Karena kalau doktrin ini salah maka runtuhlah gereja. Kalau doktrin ini benar gereja eksis. Tapi apakah doktrin ini salah? Aduh sekali lagi. Ini doktrin yang tidak bisa dibantah ya. Saya punya hutbah ya baru beberapa hari lalu diposting. Tadi saya nonton baru dua hari sudah 118 ribu orang nonton. Dan saya bersyukur orang tonton hutbah yang isinya itu doktrin. Kan saya sedang bahas Yesus 9 ayat 5. Gelar-gelar yang Yesus punya yang dinubuatkan oleh Yesus. Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal dan Raja Damai. Saya sedang bahas itu di satu gereja yang saya umumkan kemarin. Seribuan orang pindah masuk ke SGA. Lalu mereka bikin KKR sukuran Natal tahun baru. Puji Tuhan saya hutbah itu. Dan viral. Aduh senang sekali. Karena sekarang itu yang lebih gampang viral itu yang bohong-bohong. Yang lebih gampang viral kalau orang menghina Yesus itu langsung viral. Jadi kalau Tuhan bisa bikin viral yang memuliakan Yesus. Menonjolkan Yesus dengan data kitab suci yang begitu kuat. Dan mengkotbahkannya secara jujur. Lalu viral. Aduh itu senangnya luar biasa. Saya sudah kirim khotbah yang tadi malam ke tim. Saya sudah kasih tau openingnya dimana. Tolong ini diposting. Disiapkan mungkin senang diposting karena minggu kami punya ibadah raya. Live semua. Supaya jangan numpuk. Kalau posting malam ini orang menonton mana tinggal mana. Itu ada deritmenya. Kalau Youtube itu ada deritmenya. Cara bermainnya ada. Jadi Bro Yeskiel. Kalau menurut saya. Karena adanya fenomena ini. Apa yang harus kita lakukan ya. Kalau soal penyesat ada. Tidak usah diragukan. Pasti akan ada. Kalau mau doa tingking pun tidak bisa. Tuhan singkirkan penyesat. Tidak bisa. Itu bagian dari nubuatan. Harus terkenapi. Penyesat harus muncul. Ada lagi yang tanya saya lebih ekstrim. Pak Mel. Kenapa di setan itu tidak Tuhan cekik saja. Kasih masa neraka bikin kacau saja. Nah inilah. Kalau mengarti Tuhan. Sebenarnya. Tuhan izinkan setan ada. Simple saja. Supaya kita belajar bergantung kepada Allah. Itu selesai. Biar ini saja dia ada. Nah kalau big bossnya saja ada. Masa yang ini. Kurcaci dan tuyul-tuyul. Kita mau sapu kasih bersih. Tidak. Tuhan izinkan mereka ada. Nabi palsu itu ada. Supaya kita belajar. Tuhan uji itu. Saya buktikan dengan data ya. Ulangan 13 mulai ayat 1. Apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk. Mari kita mengikuti ala lain yang tidak kau kenal. Dan mari kita berbakti kepadanya. Saudara sampai disini ya. Ini nabi palsu muncul ada kuasa bikin mujizat terjadi. Yang suka meniak mujizat paling cepat ini ikuti yang begini. Tapi ternyata ini setan. Karena dia bujuk untuk tinggalkan Yesus. Yesus yang benar-benar Tuhan. Menurut Yohanes 1 ayat 1. Kisah 10 ayat 36. Wahyu 1 ayat 8. Dan banyak ayat yang menutupkan Yesus itu ala. Sekarang muncul nabi-nabi palsu yang bilang bukan. Itu nabi palsu semua. Tepat seperti isi pertanyaanmu. Nah. Kenapa mereka muncul? Tuhan uji kita. Perhatikan lanjut. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan alamu mencoba kamu. Untuk mengetahui. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Jangan cepat-cepat takut dengan munculnya nabi palsu. Biarin aja. Seperti kita yang belajar selama ini ketahuan kita ini asli atau tidak. Kalau kita pun cepat-cepat buru ikut dia. Kita memang palsu selama ini. Ikut gereja kok baru muncul setan kecil begini kok kita sudah ikut. Saya paling darah tinggi kalau dengar. Apalagi kalau ada orang mu'alaf gara-gara indomie. Aduh saya bukan sedih. Emosi saya. Kurang ajar. Kok bisa gara-gara indomie. Kau tinggalkan Yesus. Saya tampar kau betul-betul. Ini baru indomie aja tinggalkan Yesus. Siapa mau sedih. Beta jengkel. Beta emosi. Saya marah tampak. Memang dasar kalian dipakai setan selama ini. Hanya mau Yesus punya berkat. Baru datang indomie. Saya enggak sedih. Saya emosi. Orang terlalu baper main perasaan. Kasian ya mereka udah pindah. Eh mati mampus disitu. Kita hutbah sampai mau mati leher. Mau urat leher. Mau putus. Indomie datang lu pindah. Beta kalau jadi malaikat. Beta cek ya lu kasih mati. Kurang ajar kan. Kok remeh banget cuma indomie. Apalagi mujizat. Pasti lebih cepat tinggalkan. Maka diberkatilah jemaat itu. Seperti jemaat di Birea. Siapapun pembicaranya. Dengar. Namanya kita kan tidak bisa cepat-cepat mencap orang penyesat. Tiba-tiba kita hadir. Dia sudah hutbah. Dia diunah. Ya udah dengar dulu. Tapi minta roh kudus pimpin kita. Berkotbah dipimpin roh. Dengar kotbah juga harus dipimpin roh. Dan telah dani jemaat Birea. Yes kia lu. Jemaat Birea itu. Dengar kotbah. Teliti pulang periksa kembali. Itu baru jemaat terbaik. Sesat nalar yang saya sering jumpai di dunia. Bahkan di Indonesia adalah. Asal dia pendeta terkenal. Pasti benar. Kata siapa? Ini nalarnya sesat ini. Pokoknya asal youtuber. Pengikutnya satu jutaan. Pasti benar. Aduh. Makanya belajar alkitab. Sesat atau tidak itu tergantung firman. Matius pasal 22 ayat 29. Tuhan Yesus bilang. Kenapa orang sesat? Perhatikan. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Sampai disitu. Kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Uji apa-apa pakai ini. Makanya saya sangat kuat. Perkuat ilmu. Saya akan belajar dari pendeta siapapun. Mau GSJR bukan GSJR. Saya tidak peduli. Saya akan filter firman yang diajarkan. Kalau tidak kita tidak tahu mana sesat, mana tidak. Makanya saya bilang. Kalau jadi jemaat. Jemaat berea. Kisah 17 ayat 11. Ini jemaat keren. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik. Artinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Keren. Ini sifat baik nih. Menerima firman harus rela. Lapar. Haus. Rindu. Seperti rusak. Amin. Tapi jangan terlalu haus. Sampai telan dengan racun-racun. Cek dulu. Perhatikan. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah ini maksud saya. Terus. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini baru jemaat benar. Dengar hormat. Oke. Tapi kita catat. Pulang periksa. Saudara tau yang kotbah siapa? Paulus. Peduli amat. Mau Paulus mau siapa? Saya catat. Apa dia cuma Melatok? Catat. Serius saya ngomong. Saya juga tidak percaya diri saya. Jemaat di gereja Tuhan tempat saya kembalakan. Saya bilang usahakan catat. Kalau tidak mau catat. Nonton ulang bercatat. Kan dia mau fokus dengar. Kan semua sudah ada ayatnya. Tuh. Sudah canggih sekarang. Tuh catat aja. Dan betul beberapa kali saya salah kotbah. Jujur aja. Benar. Salah kutip ayat. Jemaat WA. Bapak. Yang Bapak masukkan itu. Maksudkan itu Ephesus 2. Bukan Filipi 2. Minggu depan saya minta maaf. Dimimbar. Selesai. Karena tidak ada istilah jemaat palsu. Paling banyak Nabi palsu. Kenapa Nabi palsu? Karena ngomong. Wahyu 13 mencatat nubuatan tentang Nabi palsu. Muka domba. Tapi waktu bicara kayak naga. Maksudnya apa? Mukanya baik. Pas ngomong sesat semua. Itu naga. Makanya jangan main-main di zaman sekarang. Ya SKL. Caranya bagaimana? Perkuat pemahaman Alkitab di gereja. Jangan hanya menyembah. Siapa tidak menyembah? Saya bisa menyanyi sambil lompat tembus belafon. Tapi firman ini harus kuat. Ini harus ujung tomba gereja. Gereja pertama lahir karena apa? Kotbah Petrus. Bukan bahasa roh. Sorry to say. Eh? Hari Pentecostal apa yang terjadi? Tiupan angin keras. Lidah-lidah api. Glosolali. Apakah ini melahirkan gereja? Tidak. Ini bikin bingung dan bikin orang menyindir. Yang membuat gereja lahir itu ketika Petrus Kanter. Menjelaskan ini bukan bahasa roh sembarang. Ini dimuatkan oleh Nabi Yoel. Bertolak dari menjelaskan bahasa roh. Dia lari kepada Yesus. Itu youtuber punya kerja sekarang begitu. Lu omong ini tapi saya akan kasih lari ke Yesus. Kayak kemarin. Sehari ini omong. Mungkin sehari ini. Tapi larinya Yesus. Begitu memang boleh. Kan segala peluang kita pakai. Orang bertobat. Lihat aja. Itu kan persoalannya bahasa roh. Kalau Petrus hanya mau luruskan. Cukup dijelaskan bahasa roh. That's it. Selesai. Tidak. Dia lanjut kepada penyaliban. Dia lanjut kepada tang 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 tang. Hati orang terharu. Apa yang harus kami lakukan? Beri dirimu di bakis. Penuaian terjadi. Tiga ribu orang. Tiga ribu itu bertobat. Karena khutbah. Bukan bahasa roh. Saya cinta bahasa roh. Tapi bahasa roh tidak bikin orang bertobat. Amin. Jadi Yeskiel. Perkuat pengajaran di gereja. Gesiani. Teolog banyak kok. Kita harus kuatkan ini. Seperti Pak Jeffrey bilang. Jangan kayak Mario Teguh aja. Khutbah motivasi aja. Omonglah keuangan apa. Bukan tidak perlu. Kalau mau keuangan. Kita undang aja. Angkut akuntan. Dia ngomong disini. Biar jelas semua. Kenapa pendeta ikut-ikut omong. Bagaimana supaya uang kita berkembang. Kau tidak bicara iman. Berkembang kau urus uang lagi. Sudah ada orang punya talenta. Urus itu. Urus kita. Tugas kita itu belajar firman. Ajar firman. Sungguh-sungguh. Aksesoris kayak lighting. Musik. Ini hanya penambah aja. Bukan tujuan utama. Ada gereja menyanyi-menyanyi. Sampai mau mati. Hotbal 15 menit. Makanya jemaat bodoh semua. Sorry ya. Penyesat datang langsung ikut. Sorry tujuan. Apa yang bikin orang sesat. Yesus sendiri bilang firman kok. Lawan setan Yesus punya senjata apa. Firman. Pertama firman. Kedua firman. Ketiga firman. Setan lari. Dia tidak ubah senjata. Pertama firman. Kedua pengalaman. Ketiga begini. Enggak. Firman. 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 Itu senjata terbaik. Itu pedang roh. Kenapa disebut pedang? Senjata pedang firman itu pedang roh. Karena bisa pakai menyerang. Bisa pakai bertahan. Itu kekuatan firman. Jadi menurut saya memang harus ditingkatkan 2024. Kita. Ini kan akan diposting. Dan biarkan kita diposting. Karena saya mau. Saya punya saudara-saudara. GSI Asat Indonesia. Kita belajar sungguh-sungguh. Jangan bertengkar yang tidak ada guna di grup relevan itu. Mereka soal ajak-ajak. Saya masuk. Saya bilang. Aduh. Saya sama kita satu rumah. Ngapain bertengkar sih? Lawan itu Ahmad Kainama. Lawan itu dong ditahan. Kita dengan kita lagi. Ngapain? Saya tidak tertarik lawan saudara. Sorry. Benar. Sudah ada yang ajak-ajak saya masuk. Ngapain saya di situ? Energiku tidak buang-buang. Bapak pendeta tadi bilang. Pak Mel di kongres kok diam? Iya. Kalau yang begitu saya diam Pak. Kalau teologi ya Pak saya ribut. Kalau hanya perpuluhan. Aduh. Saya ribut. Tata gereja ini. Aduh. Saya tidak tertarik Pak. Sungguh mati Pak. Jangan harap ada suara saya di kongres yang model-model begitu. Saya akan diam sampai pulang Pak. Lalu bawa foto-bawa foto sampai betis bengkak ya. Aduh. Saya kalau teologi ya. Saya ada orang coba-coba ganggu iman saya. Saya hantam kau. Tapi kalau kita sesama gesia. Ngapain? Oh saya tidak tertarik. Mendingan telepon deh. Stop stop. Sudah kita saudara kok. Rendah hatilah. Kan cinta Tuhan. Rajin. Rendah hati. Satu lagi apa? Jujur. Jujur lah. Ya kan? Begitu. Pro Yes. God bless. Dibutuhkan kerendahan hati loh. Kalau mau dengar orang lain. Banyak orang sombong. Makanya begitu-begitu terus. Tuhan berkati. Ini kue ini saya lihat sudah emosi ya. Kan apa Tuhan gesia itu? Jujur ya. Pak Mel saya berikan satu kali kesempatan sambil Bapak Mel menikmati kue. Perlu bantuan untuk dibuka Pak. Buka sendiri nanti aja. Saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan satu kali lagi. Baru. Kita close. Ya. Untuk kakak ya sebentar. Oh ya. Langsung dari ketua panit. Terima kasih kesempatan Pak Mel. Di GSJ itu ada perdebatan soal bahasa roh. Mungkin bisa ada penguatan atau pendapat-pendapat secara alkitabia soal bahasa roh. Itu yang pertama. Yang kedua. Ada nasar dari Yeftan. Waktu dia berperang mengalahkan Bani Aman. Dan nasarnya itu waktu dia berkata. Siapa yang keluar? Nah yang keluar ini anaknya. Nah. Dia bernasar akan diserahkan. Tapi memang tidak terlalu jelas apakah diserahkan di Semeli. Dikorbankan. Tapi kalau toh itu dikorbankan apakah itu agak bertentangan. Karena yang diserahkan di korban Semeli itu kan rata-rata ke dewa-dewa. Pada waktu itu. Nah mungkin bisa dijelaskan. Karena mungkin saya belum terlalu detil membacanya. Terima kasih Pak. Siap. Yang pertama kalau bicara bahasa roh. Bahasa roh itu sesuatu yang alkitabia. Dan kita di GSJ sudah final doktrin kita. Walaupun mungkin ada perdebatan. Detil perdebatannya seperti apa. Saya tidak terlalu ikuti. Tapi kita di GSJ percaya alkitab. Bahwa karunia itu ada. Dan salah satu manifestasi karunia. Kalau roh kudus bekerja. Adalah bahasa roh. Hanya mungkin. Mungkin saja perdebatan. Hari-hari ini bahasa roh adalah. Bagaimana sih penggunaannya dan lain sebagainya. Memang yang menjadi dasar. Yang saya lihat dipakai oleh kita gereja sidang jemaat Allah. Adalah kisah para rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 13. Yang sempat saya singgung tadi. Dimana kita sudah clear. Bahwa itu tidak melahirkan gereja. Tapi itu ada. Dalam gereja. Dan itu kemudian didiskusikan secara ketat. Oleh banyak hamba Tuhan. Dan mungkin seperti yang ditemui oleh Pak Donald. Bahwa di GSJ sendiri ada sedikit perdebatan seputaran itu. Ya ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ketika harus memakai kisah 2. Ayat 1 sampai ayat 13. Kita tahu bahwa dalam ilmu tafsir itu. Dalam menafsir teks. Itu ada teks-teks yang bersifat didaktis. Dan itu bersifat rumus tentunya. Dan ada yang bersifat deskriptif. Yang menggambarkan peristiwa pada waktu itu saja. Kalau yang bersifat deskriptif. Tidak bisa dipaksakan jadi rumus. Contoh. Yesus jalan di atas air. Ini jangan ikut. Ini kan cerita. Kecuali selesai jalan. Tuhan Yesus bilang. Sebagaimana aku jalan. Kamu harus jalan. Masalahnya itu tidak ada. Didaktis itu rumus hanya berisi tiga. Perintah, larangan, janji. Ini wajib. Perintah itu tidak boleh diganggu-gugat itu. Pergi jadikan semua bangsa. Kalau ada yang tidak melakukan ini. Kurang saja. Apalagi gereja. Larangan. Jangan bersinah. Contoh saja. Janji. Ketahuilah aku menyertai kamu. Pegang kuat-kuat ini. Ini rumus. Tapi kalau Yesus jalan di atas air. Jangan. Yesus tidak nikah. Tidak usah ikut. Siapa Yesus bilang. Sebagaimana aku jomblo. Kau jomblo. Tidak ada. Itu perkara istimewa kan. Orang tidak nikah. Blah-blah. Ya kan. Lalu. Dan macam-macam deskriptif lainnya ya. Seperti doa kelilingnya Joshua. Atau jalan keliling Jericho. Tidak harus kita doa model begitu. Jangan sampai pakai yang aksesoris-aksesoris begitu jadi rumus. Tidak ada. Ilmu tafsir tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab itu ada ilmunya untuk menafsirkan. Tidak main copot ayat sembarang. Takutnya bertentangan dengan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Nah. Di hari Pentecostal itu. Memang itu sebenarnya bersifat deskriptif juga. Bersifat cerita. Nah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kalau pakai yang deskriptif begitu harus dipaksakan. Harus ikut lurus-lurus dong. Bahasa roh yang terjadi itu Pak Donald. Itu bukan satu bahasa. Bahasanya banyak. Kapadokia, Pontus, Elam, Partia, Asia, Itali. Segala macam. 16-17 bahasa. Jadi kalau pakai teks itu. Harusnya bahasa roh dalam gereja beda semua. Kalau satu gereja bahasa roh sama semua perlu dicurigai Pak. Kok bagaimana sama? Saya aja Pak orang Kupang lama-lama tinggal di Manado. Ngomong saya ngomong Manado Pak. Karena lingkungan Pak. Sugesti itu berpengaruh. Jadi saya harus mengkritisi itu. Saya punya ketakutan orang tiru meniru dan justru mempermalukan roh kudus Pak. Kisahnya roh kudus miskin banget. Kok bahasa roh satu gereja bisa sama dengan Bapak Gembalanya? Sorry to say. Sedangkan dunia ini terbuka. Orang debat sampai detail-detail Pak. Jadi kita memang mesti lihat itu kembali. Benarkah kau punya itu bahasa roh? Atau kau karena kelamaan di lingkungan orang yang ngomong itu-itu. Kau jadi begitu. Secara psikologi kan pengaruh Pak. Kita mesti ngomong ini. Karena kalau mau pakai itu harusnya beda-beda Pak. Dan yang kedua. Itu dimengerti. Orang yang dengar langsung mengerti. Loh kenapa orang galilea ngomong bahasa kita? Itu seperti kejadian di timur. Penginjil. Menginjil di Sabu Pak. Ada pulau Sabu. Itu orang gak bisa bahasa Indonesia. Penginjil ini orang Alor. Hanya tahu bahasa Alor dan bahasa Indonesia. Pergi ke Sabu. Yang hanya tahu bahasa Sabu. Tidak tahu bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Alor. Bingung mau khutbah apa. Dia minta seketika itu roh bekerja. Dia bahasa Sabu. Terjadi pertobatan di bapti semua masuk Kristen. Menurut saya ini cocok mirip roh hari Pentecostal. Dibanding yang modern hari-hari ini Pak. Makanya saya pikir kita harus cermat loh. Kita back to the Bible. Dan Alkitab mengajarkan. Rumus yang Paulus ajarkan di kitab suci jelas. Bahwa kalau bahasa roh itu ada aturan. Ada aturan. Karena roh kudus tertib. Kita tidak anti bahasa roh. Yang saya kritisi kalau bahasa rohnya tiru meniru Pak. Dan itu yang punya bahasa roh sendiri harus uji baik-baik. Jangan sampai kita bukan memuliakan roh kudus. Kita bikin malu atau merendahkan roh kudus. Masa roh kudus yang miskin itu? Bahasa itu itu saja. Bahasa itu kan ada kosa kata Pak. Kalau cuma minta maaf. Ciki-ciki-ciki. Dari 2004 sampai sekarang. Loh kok ciki-ciki terus. Pindah cukah kek. Ya kan maksudnya jadi. Sorry kita ngomong. Oh beta GSD A2 lain. Beta cinta bahasa roh. Doa ke-doa pakai bahasa roh itu kan indah. Tapi harus filter baik-baik. Uji ala kitab dong. Dia dari 2004 dia ciki terus. Ya kannya se-2024 kombinasi dong. Oh jangan bilang kita anggap remen. Tidak, tidak, tidak. Orang berani menghina bahasa roh yang asli. Dia cari hal. Dicari mati. Tapi kalau juga yang aneh-aneh dibiarkan. Ini juga tidak hormat terlalu kudus. Makanya saya tekankan. Jangan tiru-meniru. Tidak ada yang larang. Iya kan Bapak Ibu. Nah makanya 1 Korintus 14 itu. Mulai ayat 23. Kan Paulus bilang. Paulus ya aku bahasa roh lebih dari kamu semua. Tapi kalau pertemuan umum. Aku memilih 5 kata yang mudah dimengerti dari bahasa roh. Paulus itu bahasa rohnya luar biasa. Tapi Paulus bilang ada penempatannya. Makanya dia ajar ke jemaat. Kalau berbahasa roh. Ingat. Kalau pertemuan umum ini kan banyak orang baru. Banyak orang jarang masuk di gereja yang berbahasa roh. Karena bahasa roh itu sendiri. Baru masuk dia kaget. Ini tetangga saya so bahasa apa ini? Kan dia kenal tetangga ini kan yang buka kios ini kan? Jadi orang gak mau datang lagi. Aduh jangan dong kita. Jangan usir jiwa dong. Iya kan? Makanya 1 Korintus 14. 2-3 Rasul Paulus bilang begini aturannya. Perhatikan. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama. Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu masuklah orang-orang luar. Atau orang-orang tidak beriman. Tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Nah itu dia masalah nanti. Gereja kayak gila. Kita mau marah siapa? Karunia nabi itu takluk kepada nabi. Kalau kita punya karunia bahasa roh. Maksudnya apa? Tuhan kasih kemampuan. Kita atur itu karunia. Beda roh kudus dipenuhi roh dan mabuk anggur. Karena Efesus 5 ayat. Saya begini ini bingung ya. Bukan mengerti ya. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 kan bilang apa di sana? Efesus 5 ayat 18. Penuh roh itu kontras dengan mabuk anggur. Orang mabuk anggur menjadi tak terkendali. Penuh roh justru terkendali. Amin Bapak Ibu sampai di sini. Karena orang mabuk anggurnya tak terkendali. Makanya keperawanannya hilang. Naik motor bikin diri kayak Valentino Rossi. Masa God. Karena mabuk anggur. Kontras mabuk anggur tidak bisa dikendalikan. Penuhi roh justru terkendali. Suami dipenuhi roh terkendali. Tidak mungkin main tampar istri. Istri dipenuhi roh itu mulut terkendali. Amin. Begitu juga kalau dikasihkan rulia. Kita terkendali. Makanya karena itu bisa dikendalikan. Paulus kemudian bilang hati-hati dong. Kalau mau pakai lihat aturannya. 27. 1 Korintus 14.27. 1 Korintus 14.27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Boleh dong. Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Itu pun apa? One by one. Seorang demi seorang. Dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Ini surah merah melek bikin kacau. Aduh Tuhan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya. Hendaklah mereka berdiam diri dalam percemuan jemaat. Boleh tapi diam. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dan kepada Allah. Kamu bisa dikendalikan. Kau paksa ribut. Disitu ini ada jiwa baru. Ini gara-gara kau pulang. Dan berkata saya sakit perut. Bukan. Dia lihat kau terlalu banyak ciki-ciki. Amen. Tidak ada yang anti masalah. Tapi kan ada Alkitab sebagai penuntun. Jangan kita pakai di luar Alkitab. Yang bikin kacau. Ini kadang-kadang kita suka-suka kita. Seolah-olah tak terkendali. Harusnya terkendali. Kan penuh roh. Itu sama dengan dikendalikan roh. Bukan roh bikin kita sampai konde telapas. Begitu. Ada kan yang sampai konde dia lapar. Saya ini begini. Gini loh. Sorry ya. Soba guling disini sampai roh tak angka kita. Helah turun di angka. Rok kudus kok angka-angka roh begini. Sobegitu bakas luka semua lagi di paha. Rok kudus gak sampai begitu-begitu amat lah. Jangan mengatasnamakan roh kudus. Baru posting lagi. Kan orang jadi aneh disana. Orang begok pun akan marah. Ini kereja apa guling-guling ke siang kapaha. Amen. Saran saya kalau ada yang manifestasi begitu. Biar konsumsi kita. Karena itu bisa dijelaskan. Perlu dicek juga. Mungkin roh mau masuk. Tapi setannya masih kuat. Makanya dia gila begitu. Amen. Dan ada juga yang berteriak. Setelah cek. Kepahitan sama mantan pacar. Dia pas datang ke gereja. Ini mantan ada baku gonceng dengan baru. Peluknya kayak tokek tempel di pohon. Makanya sampai di gereja dia kumat. Ingat cowoknya. Bukan roh. Serius. Saya sudah urus banyak. Kita mengajar di media. Masa gak bertanggung jawab sih gimana. Jangan asal manifestasi bilang roh. Cek dulu. Itu dikejar kooperasi itu. Utangnya banyak. Kenapa kooperasi? Ada. Saya sudah urus banyak. Jangan cepat-cepat bilang roh. Oke. Jadi menurut saya memang ini ngeri-ngeri sedap. Tapi buat kita ke Asia kita dewasa lah. Kita cinta roh kudus. Kita cinta dapat bahasa roh. Jangan dipadamkan. Harus dipakai. Jangan menghinda yang belum dapat. Dan bilang ngana punya model. Tidak masuk surga. Kata sahabat kok surga sesempit itu. Kita memang menghakimi orang. Janganlah. Amen Bapak Ibu terkasih. Iya. Itu menurut saya. Apa yang sudah ditetapkan di GESIA. Kita tidak bisa paksakan di GEMIM atau GBI atau GPDI atau yang lain. Nah itu kita punya tata gereja. Kita punya doktrin. Ya sudah. Tapi ya tinggal dirawat baik-baik dengan pengajaran yang bahasa pikir aman terkendal. Kitab Hakim-Hakim itu ada berapa pasal ya. 20 Hakim-Hakim. 21 ya. Coba paling ayat terakhirnya dari pasal 21 dia bilang apa? Dari Hakim-Hakim. Pada saman itu tidak ada raja diantara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini persoalan kunci dari kitab Hakim-Hakim. Semua orang berbuat apa menurut pandangannya sendiri Pak? Donald. Termaksud Jifta itu. Kan Tuhan tidak paksa kita mesti korbankan anak. Akhirnya dia buat sekehendak hatinya. Dan kelihatannya memang itu dikorbankan, dibakar Pak. Tapi kan mungkin berpatokan kepada apa sudah dinatsalkan tidak boleh diganggu-gugat kali ya. Tapi sebenarnya kalau seluruh kitab Hakim-Hakim di pasal 21 ayat terakhir itu, itu kunci masalah yang terjadi di cerita Hakim-Hakim. Orang berbuat sekehendak hatinya. Tidak ada yang Tuhan yang suruh. Tidak ada keterangan itu. Dia bernasar sendiri, dia korbankan sendiri. Jadi kembali kepada kehendak hatinya sendiri. Jadi menurut saya kalau kita bernasar memang harus hati-hati. Tapi tentu Tuhan juga tidak mau kita bernasar suruh bakar anak kita itu gaya berhala-berhala. Tapi saya melihat waktu kami kuliah S2 beda teks ini. Dan saya lihat pembahasan dari seorang dokter teologi yang mengajar saya. Saya lihat, ah keren banget. Dia membahas Jifta. Dan dia kembali kepada ayat terakhir dan pasal terakhir kita pakai Hakim. Itu tidak disarankan. Dan sekali lagi, itu deskriptif Pak ya. Itu bersifat cerita. Dan menurut saya memang harusnya Jifta minta ampun saja. Kalau saya jadi Jifta, aduh bagaimana ini manusia bukan kambing. Kasian kan? Akhirnya dia bakar diri. Tapi kembali lagi saya melihat Jifta berbuat menurut anggapannya sendiri. Jadi pelajaran buat kita adalah hari-hari ini kalau buat apa-apa jangan menurut anggapan sendiri. Bernasar pun jangan sembarang. Karena penghutbah pasal 5, ayat 3 dan 4 itu jelas. Sampai 5, bernasar bodo-bodo tidak tepati Tuhan kasih dirusak apa yang kita kerjakan. Jadi menurut saya sebaiknya dari pelajaran Jifta itu Pak. Itu bukan rumus, bukan apa. Itu memang mutlak anggapan Jifta sendiri Pak. Begitu. Itu jawabannya ya. Tuhan memberkati. Aduh kita mau KKR ini. Supaya saya tarik napas sedikit. Malam kita mainkan KKR. Terima kasih Bapak Pendeta Mil Atok dan seminar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.